Itu ya bosku yang di pinggir Kita akan ambil Banyak lebahnya yang terbang-terbang Saya sudah lama tidak mengeceknya Itu hasil Menyangkokkan dulu Beberapa bulan yang lalu Yang ditembok ya Kita akan Mengeceknya bagaimana caranya Mengatasi lebah Rumut Dan ini akan pecah Kelancengnya Rumput Tutup Dan ini Bolongan Metum lebun Dan ini akan terlalu Terlalu rapet Itu banyak banget Sudah ada ratu kemudiannya Ini Lebun Juru Ini madunya Sudah di belakang ini Kawan Itu madunya Belum banyak Sedikit sih Hasil penyangkokan Dari tembok Sudah Mapan ini bos Ini sudah full Ini bentuk polennya Seperti ini Agak hitam Kuning hitam Ini ada polen Polennya kuning Dari Serbuk sari bunga Dan madunya Di belakang itu Madunya Hanya sedikit Agak tipis Sarang pot Madunya Dan ini yang hitam Telur muda Dan yang ini Yang sudah tua Yang agak merah Yang siap Mau Menetas Dan ini Propolisnya Kawan Propolisnya Lengket banget Dari Sumber Getah-getahan Ya Resin namanya Buat 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 Bikin sarang Pot Pot Madu Gitu Sejenisnya Dan lain-lain Dan penggunaan plastik Harus rutin Dicek Biar Bisa dilihat Dikontrol Bagaimana Perkembangan Lebahnya Ya Yang di dalam Dan Lubang Pintunya Harus kecil Seperti ini Biar Lebahnya Tidak Dimakan Hama Alias Kepik Kepik Itu Sebansa Buaya Darat Redator Gitu Ya Yang hitam Kayak Gitu Bisa Masuk Kedalam Kotak Kalau Lubangnya Besar Bisa Masuk Kalau Sampai Masuk Itu Gimana Koloninya Bisa Hilang Apa Gimana Dia Akan Tetap Bertahan Tapi Menyusutnya Agak Lambat Kalau Koloni Lemah Dia Akan Pindah Tempat Tapi Kalau Koloni Mapan Subar Bisa Mengatasinya Kredator Kepik Bisa Dilim Pakai Resinya Kalau Satu Dua Ya Kalau Banyak Yang Masuk Kepiknya Lebahnya Akan Kabur Tidak Kabur Si Sebenarnya Sedikit Sedikit Demi Sedikit Dia Akan Ke Atas Bertelurnya Bikin Rumahnya Di Atas Dipocok Dipocok Terus Sampai Nggak Bisa Ada Rumah Lagi Diserang Terus Sama Kepik Dia Akan Pergi Solusinya Harus Lubangnya Kecil Solusinya Lubangnya Kecil Seukuran Paku Rang Ya Paku Rang Paku Lima Kalau Lebih Besar Kalau Pakai Dray Yang Ukuran Kecil Banget Itu Juga Ada Ya Mungkin Saran Buat Pemula Ini Lubangnya Harus Kecil Teman Teman Kalau Yang Belum Tali Ini Biasanya Lubangnya Gede 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 Dulu Saya Juga Ini Lubang Pertama Kirain Biar Lebahnya Keluar Masuknya Cepat Menghasilkan Madu Juga Cepat Lubangnya Besar Tapi Setelah Saya Uji Coba Lubang Yang Kecik Yang Besar Red Dator Juga Banyak Yang Datang Daturnya Banyak Yang Masuk Menyerang Koloninya Yang Di Dalam Jenis Kepik Itu Yang Ada Di Kotoran Hewan Seperti Lal Lalat Gitu Ya Tapi Bukan Lalat Dan Dan Predator Ini Tidak Setiap Daerah Ada Lain-lain Predator Ya Setiap Daerah Setiap Daerah Enggak Mesti Kepik Yang Menyerang Ini Ya Ukuran Kotak Nya Biar Lebah Super Ukuran Kotak 30 X 12 Tinggi 11 Ukuran Ideal Buat Budidaya Ini Juga Ada Seket Seket Pembatas Pembatas Telur Sama Madu Disini Kan Ada Telur Ada Polen Ada Madu Juga Pol Madu Madu 2 Polen 6 2 Dan Kita Seket Disini Biar Yang Depan Telur Dan Yang Di Belakang Madunya Berarti Madu Terpisah Gitu Ya Terpisah Kalau Di Depan Ada Di Belakang Hanya Simpanan Simpanan Madu Biasanya Kalau Di Rumah Rumah Juga Begitu Saya Perhatikan Madu Selalu Di Belakang Di Depan Juga Ada Tapi Gak Banyak Kebanyakan Madu Di Belakang Yang Banyak Dan Saya Uji Coba Di Kota Budidaya Alhamdulillah Yang Banyak Banyak Itu Berhasil Ini Lubangnya Tidak Menentuk Tidak Satu Di Tengah Juga Ada Di Bawah Juga Ada Itu Disini Ada Yang Luar Masuk Itu Di Pojokan Ini Itu Itu Juga Ada Itu Tadi Masuk Biar Juga Panen Juga Tidak Mengganggu Lebah Pekerja Yang Sedang Beraktivitas Di Dalam Telur Yang Di Depan Tinggal Buka Plastiknya Yang Belakang Kita Tinggal Panen Tidak Susah Susah Lebahnya Juga Tidak Stres Tidak Banyak Yang Mengrumut Kita Karena Sebagian Lebah Masih Di Kodak Di Depan Kalau Kita Bukak Semua Pasti Akan Menyerang Semua Makan Rambut Gigit Kulit Lebah Klanceng Ini Sangat Unik Kawan Dia Tidak Menggigit Eh Tidak Menyengat Tapi Hanya Menggigit Dan Mencari Jari Bulu Bulu Yang Hitam Dia Suka Yang Hitam Hitam Tapi Aku Suka Yang Manis Manis Mungkin Itu Dulu Tutorial Tip Budidaya Kami Dikali Ini Ya Kawan Semoga Video Ini Bermanfaat Kau Tekankan Dimanapun Anda Berada Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sangat Menjadi Sarang Lepoh